Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali di mata kuliah matematika listrik Di program studi ilmu komputer FNIPA Universitas Pakuan Dalam pertemuan hari ini Kita akan membahas kembali tentang Lanjutan Himpunan Kemudian ke relasi Kemudian hari ini Pokok bahasannya tentang fungsi harapannya Anda sebagai mahasiswa bisa membedakan Fungsi dengan relasi Dan Bisa digunakan dalam Bidang ilmu komputer Baik langsung saja ya Yang pertama Fungsi itu adalah aturan yang menetapkan setiap input tepat satu output Dimana definisi dari sebuah fungsi itu Fungsi F dari himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F.2A tanpa panah B Itu relasi dari A ke B Yang setiap anggotanya dari A dipetakan tempat satu ke B Waktu sekolah Waktu sekolah SMP atau SMA pernah belajar tentang Pemetaan Pemetaan itu sebetulnya fungsi ya Jadi kalau Anda diberikan disini Misalkan seperti ini ya Nah ini Nah ini A nya Ini B nya gitu ya Lalu dari A dipetakan ke B Dengan menggunakan fungsi F gitu ya Lalu disini Penulisannya itu seperti ini F.2A dipetakan ke B Dan disini syarat utama dalam sebuah fungsi adalah Domainnya yang dipetakan yang tepat satu Maksudnya bagaimana? Maksudnya Andaikan saya di A nya ada Angka 1, 2 Begitu ya Kemudian disini 3 Kemudian disini ada A Disini ada B Begitu ya Nah yang dipetakannya tempat satu Misalkan disini Satu ke A Kemudian satu ke B Tiga ke B Nah Kalau di relasi Di domainnya bebas ya Mau satu Mau dua Yang jelas Berbeda dengan fungsi atau pemetaan Di domainnya itu Tidak boleh ada yang bercambang Nah dari definisi ini Jelas bahwa Kalau Anda perhatikan disini Bahwa Jika A, B di F Maka F A ini sama dengan B Ya Dua-duanya di F Jadi kalau Anda lihat disini F1 ini F1 ini Nilainya sama dengan A Gitu ya Kemudian F2 Sama dengan B F3 Sama dengan B Begitu ya Artinya Satu, dua itu di F A, B juga di F Kemudian Dalam hal ini Satu, dua, tiga itu merupakan domain Atau istilah lainnya adalah Pre-image Ya Kemudian B-nya disebut domain Atau disebut image Kita lanjut Rank fungsi Kalau Anda bicara tentang rank Ya Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan Atau rank itu istilahnya jelajah dari fungsi Perhatikan bahwa Jelajah dari F itu adalah himpunan bagian Bisa aja disitu Proper subset Kemudian Disini Kalau Apa bedanya rank dengan Kodomain Kalau kodomain itu semua Anggota yang ada di B itu namanya Kodomain Tapi kalau rank itu Hasil Atau image Dari Apa Apa Range itu jelajah dari Setiap titik yang ada di Domain Jadi Andaikan di contoh satu nih Saya buat dalam bentuk pemetaan Seperti yang Pernah kita pelajari sebelumnya Gitu ya Bahwa Disini Fungsinya memetakkan dari Z ke Z Z itu bilangan bulat Gitu ya Kemudian disini Nah ini fungsinya dari Z ke Z Dimana F nya ini Sama dengan berapa Tiga Tiga Gitu ya Jadi Anda masukkan angka satu nih Satu Kemudian dua Kemudian tiga Kemudian empat Nah ketika Anda masukkan Apakah satu itu jadi berapa Dua jadi berapa Tiga jadi berapa Gitu ya Dan seterusnya Nah kita hitung satu persatu Misalkan Anda masukkan X nya itu angka satu Maka ini artinya Tiga kali satu Berarti nilainya berapa Tiga Maka ini nilainya tiga Maka disini tabelnya kan ada nih Satu jadi tiga Kalau dua jadi enam Karena tiga kali dua Ini jadi sembilan Empat kali dua Empat kali tiga Jadi dua Belas Yang namanya range nya itu Ya Range itu hasil Pemetaan dari domain Gitu Itu tiga Enam Sembilan Dua Belas Oke Kita lanjut lagi ya Kemudian Fungsi di dalam bidang komputer Itu banyak Digunakan Contohnya adalah Fungsi flur Fungsi flur buat apa Fungsi flur itu Untuk Membulatkan Dan membulatkan disini ada dua ya Membulatkan ke atas Atau ke bawah Jadi kalau definisi fungsi flur itu Misalkan fungsinya Yang mewaktakan dari bilangan real Kenapa bilangan real Karena Di dalamnya bisa jadi ada komanya Kebilangan bulat Yang didefinisikan sebagai Fx Tanda fungsi flur Seperti ini Jadi Ini fungsi flur Fungsi flur itu Nah ini artinya dibulatkan ke bawah Dimana Tanda ini Kalau ini ada x x nya ini adalah nilai integer Terbesar yang kurang dari sama dengan x Jadi Jadi paling besar itu x Jadi kalau Anda perhatikan disini Dalam fungsi flur Misalkan disini 2,4 Begitu ya Nah Kalau anda lihat Di dalam sumbu kartesius Begitu ya Misalkan begini Misalkan disini ada Angka 1 Disini ada angka 2 Disini ada angka 3 Nah maka posisi 2,4 Itu kan disini Misalkan disini Disini 2,4 Nah fungsi flur itu Dibulatkannya ke kiri Jadi kesini nilainya Berarti nilainya ini berapa 2 Jadi pembulatannya ke bawah Atau ke kiri Maka Jika anda lihat 3,7 Walaupun Secara perhitungan Pembulatan itu Harusnya kan 3,7 Itu 4 Tapi karena ke kiri Itu maka nilainya berapa 3 Dan hal yang menarik disini Adalah ketika Nilainya negatif Jadi negatif ini Min 4,5 Ya Kenapa itu nilainya Min 5 Sekali lagi Anda perhatikan disini Ini min 1 Min 2 Min 3 Min 4 Dan terus Ini min 5 Ini min 4 Kalau anda perhatikan Bahwa nilai dari Min 4,5 Kan adanya disini ya Maka pembulatannya ke kiri Jadi ada disini Jadi nilainya berapa Min 5 Min 5 Dan perlu Hati-hati ya Di dalam fungsi Plur ini Tidak selalu Apa namanya Andaikan disini Ada A Ditambah B Menggunakan fungsi Plur Apakah sama dengan ini Nah ini Bisa sama Dan bisa beda Nah ini bisa sama Dan bisa beda Jadi Bisa begini juga Jadi bisa sama Bisa beda Saya ambil contoh yang berbeda Karena yang sama cukup banyak Jadi kalau anda perhatikan 7,7 8,4 Kalau dijumlahkan terlebih dahulu Kan 16,1 16,1 Kalau dibulatkan kan berarti 16 Kemudian 7,7 Dipisah 8,4 Dipisah Dibulatkan jadi 7 Dibulatkan jadi 8 Kalau dijumlahkan jadi 15 Berarti kategorinya yang Untuk yang ini Yang Saya contoh yang ini Begitu ya Ini berarti tidak Sama Kemudian Fungsi di dalam Komputer itu Yaitu fungsi selling Fungsi selling ini Disini Adalah Apa namanya Pembulatan juga Tapi Pembulatannya Ke Atas Atau ke kanan Jadi Simbolnya Begini X Nah gitu ya Pembulatan ke kanan Di mana X adalah Integer terkecil Yang lebih dari X Jadi ini Lebih dari Tapi yang terkecil Jadi Anda Lihat disini 56,2 Berarti kan Nilai X terkecil Yang mungkin itu Yang lebih besar Yang lebih besar dari X Ini misalkan X Ini adalah X Misalkan Berarti yang lebih besar Daripada X 56 itu Berarti sama Kayak tadi Ini misalkan Ini misalkan Ini misalkan Posisinya adalah 56 Ini adalah 57 Jadi posisi dari Apa 56,2 Adanya disini kan Nah Berarti yang lebih besar dari X Nah berarti yang lebih kecil dari X Gitu ya Dimana Integer terkecil yang lebih Sam Lebih dari Gitu ya Lebih dari X Lebih dari kan berarti ada di kanan Berarti disini 57 Begitu juga Sama Min 3,7 Berarti min 3 Nah Kalau Fungsinya Di bidang komputer Contohnya Anda Lihat Bahwa Di dalam Apa Di dalam Data Semua data kan Sebetulnya dibuat kode ya Berupa Umpeyan Baid Dimana Dalam Satu Baid Anda tahu kan Satu baid Itu berapa Bit Jadi Satu baid Itu kan terdiri dari Lapan bit ya Dimana Ketika Nilainya kurang Maka harus ditambah Atau padding bitnya Jadi kalau Misalkan saya punya kode Seperti ini Kodenya itu 125 Misalkan Nah 125 itu kan harus dibuat Menjadi Lapan bit Lapan bit Jadi ini Lapan bit Lapan bit Nah ini terdiri dari Lapan bit Nah Nah disini Ketika Anda Dagi Jadi misalkan ini Menggunakan Selling 125 itu Kita bagi dengan 8 Itu kan Ketemunya Berarti 16,25 Nah ini Kita bulatkan Ke atas Jadi 16 Artinya Artinya Kalau Anda Perhatikan Mas Disini 16 Dikali 8 Itu Ketemunya 128 Jadi 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 kalau 125 Itu Misalkan Dibikin Terolah Ada 8 bit Yang kosong 1 2 3 4 5 6 7 8 Kemudian Disini Padahal disini Harusnya Segini Itu ada 128 Kalau 16 Kali 8 128 Artinya Disini 125 Ke 128 Ada Bit kosong 3 Jadi ini Isi Nah disini Ada bit kosong Nah ini Harus ditambahkan Harus ditambahkan Supaya By terakhir Tidak kosong Maka Ditambahkanlah Dengan 3 bit Extra Agar 1 byte Itu tetap Terisi penuh Gitu ya Maka disini Apa Fungsi dari Selling ini Ketika anda Dibuat kode Sekali lagi Untuk menambahkan Apa Byt-byt Yang Bit-bit Yang kosong Dalam 1 byte Gitu Nah lalu Fungsi Selanjutnya Di bidang Omboter itu Adalah Ada namanya Fungsi trans Fungsi trans Itu buat apa Kalau fungsi Selling Atau fungsi Telur Itu Membulatkan Ke atas Atau ke bawah Tapi kalau fungsi trans Menghilangkan Bagian pecahannya Ini cukup Sederhana Jadi jika anda Diberikan Sebuah Fungsi trans Gitu ya Trans Jadi Misalkan Disini Anda 4,35 Jadi Anda hilangkan Pecahannya Berarti disini Jadi berapa 4,35 Cukup sederhana Ini Mau positif Mau negatif Hilangkan pecahannya Jadi dengan kata lain Fungsi Plur Ini merupakan Pembulatan ke bawah Fungsi seling Merupakan Pembulatan ke atas Sedangkan Fungsi trans Adalah Merupakan Penghilangan Kecahan Seperti itu Baik Di Program Python itu Misalkan Anda Diminta Membuat Nilai Fungsi Flur Anda Harus Mengimpor Data Dulu Impor Nya Informat Lalu Kalian Masukkan Flur 4,3 Jadi Kalau Anda Masukkan Fungsi Flur 4,3 4,7 4,7 Fungsi Sel Fungsi Seling Fungsi Trans Kita Print Untuk Menghasilkan Output S1 S2 S3 S1 Y2 Y3 Dan Z1 Z2 Maka Outputnya Bisa Anda Lihat Bahwa Kalau 4,3 Itu Jadi 4 Kebawah 4,7 4 4,3 4 Min 4,7 Itu Min 5 Kemudian Fungsi Sel Itu Berarti Ke atas Jadi 5 Ini Jadi 5 Outputnya Min 4,7 Jadi Min 4 Kemudian Fungsi Trans Menghilangkan Pecahannya Jadi 4 Min 4 Seperti Itu Ya Ini Ketika Anda Menghitung Secara Langsung Di Python Nah Kemudian Fungsi Berikutnya Adalah Fungsi Module Atau Module Jadi Fungsi Ini Jadi Jika Anda Diberikan Sebuah Bilangan Integer Atau Bilat Dan N Bilangan Bilat Positif Maka Di Dalam Fungsi Modulo Ini Modul Modulo Ini Jadi Kalau A Mod M Memberikan Sisa Berupa Bilangan Bulat Bila A Dibagi Dengan N Sedemikian Sehingga Apa Namanya A Mod Itu Sama Dengan R Dan Disini R Itu Harus Positif Tidak Boleh Negatif Jadi Kalau Anda Tulis Kembali Maka A Sama Dengan N Dikali P Ditambah R N Itu Pembagi P Itu Hasil Ini Hasil Kemudian N Pembagi R Itu Sisanya Contoh Sederhana Disini Anda Bisa Lihat 16 Mod 5 Itu Nilainya Berapa 1 Kenapa 1 Karena 16 Dibagi 5 Itu Kan 3 Sisanya 1 Sehingga Anda Bisa Lihat 16 Itu Bisa Diklus Menjadi Gini Sisanya Hasilnya 3 Kalau Dibagi 5 Itu Kan Ada Sisa 1 Lagi 16 Itu Kalau Dibagi 5 Hasilnya 3 Sisanya 1 Dan Seterusnya Dan Disini Yang 10 25 Kenapa Nilainya 10 Karena Kalau Anda Masukkan 10 Dibagi 25 Kan Masih Kurang Berarti Kita Hasilnya 0 Ditambah 10 Berarti Hasil Sisanya Itu 10 Kalau Min 12 Min 12 Itu Kenapa Nggak Nilainya Misalkan Hasilnya Itu 2 Jadi Kalau Min 12 Bagi 5 2 Berarti Min 10 Min 10 Untuk Mencapai Min 12 Berarti Min 2 Nah Itu Mengakibatkan Nilai R Negatif Padahal Ada Syarat Bahwa R Harus Tidak Memenuhi Sehingga Jika Anda Menuliskan Min 12 Min 12 Itu Berarti Kan Hasilnya Min 3 3 Dikal 5 Min 15 Min 15 Berarti Tambah Berapa Supaya Min 12 Berarti Tambah 3 Sehingga Min 12 Mod 5 Itu Sama Dengan 3 Oke Kemudian Fungsi Yang Berikutnya Adalah Fungsi Rekursif Ini Cukup Menarik Karena Ini Sangat Banyak Sekali Di bidang Komputer Jadi Untuk Memahami Rekursif Ini Perhatikan Contoh Faktorial Jadi Kalau Anda Lihat Faktorial Itu Memanggil Jadinya Sendiri Contohnya Disini Anda Lihat Bahwa N Faktorial Itu 1 2 3 Sampai Dengan N Artinya Kalau Anda Diberikan 5 Faktorial Berarti Ini 1 2 3 4 5 5 Ini Berapa Nilainya 10 12 120 Nah Jadi Kalau Misalkan 3 Faktorial Berarti Harusnya 1 2 3 Berarti Ini Berapa 6 Artinya Selalu Memanggil Jadi Disini Jika Ini Bapak Salah Menuliskan Harusnya N Faktorial Adonan Tadi Copy Dari Atas Ini Fungsi Step Wisenya Ini 1 Ini N Dikalikan N 1 Faktorial Jadi Kalau N Sama Dengan 0 Maka N 1 Kalau N Lebih Daripada 0 Maka Fungsinya Ini Jadi Di Dalam Fungsi Rekursif Ini Di Dalam Fungsi Rekursif Ini Ada Yang Namanya Basis Berarti Basis Yang Ini Itu Bagian Yang Berisi Nilai Awal Yang Tidak Mengacu Pada Dirinya Sendiri Tetapi Ada Juga Rekarans Rekarans Yaitu Proses Pemanggilan Prosedur Atau Fungsi Kedirinya Sendiri Bisa Berarti Proses Yang Berulang Yang Tidak Bisa Diketahui Kapan Berakhirnya Tergantung Kondisi N Ini Jadi Ini Fungsi Rekarans Dan Ini Fungsi Basis Banyak Sekali Untuk Menentukan Apa Namanya Fungsi Rekarans Misalkan Sekitiga Paskal Kemudian Pemanggilan Huruk Atau Kaca Dan Sebagainya Contoh Sederhana Di Dalam Fungsi Rekarans Misalkan Anda Lihat Di Di Dalam Dunia Pemograman Itu Fungsi Rekarans Merupakan Sebuah Metode Perulangan Yang Sifatnya Non Iterasi Jadi Sebenarnya Fungsi Rekarans Hanyalah Sebuah Fungsi Biasa Seperti Fungsi Def Pada Umumnya Bisa Dipanggil Bisa Menerima Parameter Bisa Mengembalikan Nilai Dan Lain Sebagainya Hanya Saja Sesuai Namanya Fungsi Rekarans Itu Bersifat Rekarans Itu Memanggil Dirinya Sendiri Sehingga Menimbulkan Efek Perulangan Jadi Jika Anda Lihat Disini Def Mendefinisikan Faktorial Jika N Sama Dengan Satu Maka Ritem N Artinya Disini Membaca Ketika N Sama Dengan Satu Tetapi Jika Lainnya Maka Anda Menuliskan N Dikalikan N Minus Satu Kemudian Disini Angkanya Yang Akan Anda Munculkan Jadi Melihat Nilai Faktorial Dari Misalkan Anda Masukkan Faktorial Dari 5 5 Faktorial Sama Dengan 120 Jadi Membuat Fungsinya Seperti Yang Anda Lihat Disitu Nah Sekarang Contoh Fungsi Rekursif Lainnya Misalkan Anda Perhatikan Disini Misalkan N Menyatakan Bilangan Bulat Positif Dan Fungsi Dinyatakan Sebagai Rekursif Misalkan Disini F N Ini Sama Dengan 0 Jika N Sama Dengan 1 Kemudian Ini F Pakai Fungsi Apa Fungsi Pembulatan Kebawah Atau Fungsi Telur Ditambah 3 Jika Lainnya N Tentukan Misalkan F20 Lihat Kalau F20 Misalkan Anda Diminta F20 Misalkan Berarti Langkah Yang Harus Anda Lakukan Disini Anda Masukkan Yang Kebawah Karena Masuknya Disini Jadi F20 Dibagi 2 Ditambah 3 Ini Sama Dengan Kalau 20 Dibagi 2 Itu Berarti 10 Nilai Fungsi Flur Dari 10 Berarti 13 13 Atau Bapak Tulis Gini Dulu Ya 10 Ditambah 3 Berarti Ini F Sama Dengan F 13 Nah F 13 Balikin Lagi Kesini Karena Masih Yang Rekarans Berarti Ini 13 Dibagi 2 Ditambah 3 Nah Jika Anda Lihat Bahwa 13 Dibagi 2 Itu Kan 5 Komak Karena Nanti Bulatan Kebawah Berarti 5 Tambah 3 Berarti Berapa F 8 9 8 8 Ini Anda Bagi 2 Lagi Tapi Dengan Menggunakan Fungsi Flur Tambahkan 3 8 Dibagi 2 4 4 Tambah 3 4 Tambah 3 Berarti F Berapa F 7 F F 7 Disini Jika Anda Lihat Lagi Berarti F F 7 Dibagi 2 Ditambah 3 7 Dibagi 2 Itu kan 3 3 Berarti F 3 3 3 3 3 3 3 3 Ini Berarti F 6 F 6 Lalu Anda Lihat Lagi Disini F 6 Sama Dengan F 6 Dibagi 2 Jadi Ini Sama F 3 7 Bagi 2 F 6 Bagi 2 3 F 3 Sebentar 7 Bagi 2 3 3 6 6 Bagi 2 6 Bagi 2 Itu 3 Ya F 7 Dibagi 2 Itu Kan 3 3 Di Bulatan Kebawah F 3 F 3 Disini F 3 Berarti Ini 3 Ditambah 3 F 6 6 Oh Jika Bapak Membuat Soal Seperti Ini Maka Terjadi Kesalahan Apa Ya Namanya Nilai Awal Jadi Disini F 3 F 3 Sebentar F 3 Ya Betul F 3 Kalau Disini Akan Selalu Seperti Ini Tetapi Disini Jika Anda Perhatikan Bahwa F F 6 Akan Kembali Lagi Jadi F 3 F 3 Oke Disini Terjadi Pengulangan Terus Menerus Berarti Tidak Akan Berhenti Di dalam Fungsi Recursif Itu Seringkali Ketika Anda Memasukkan Data Lalu Di dalam Pemograman Itu Tidak Bisa Diberhentikan Maka Itu Akan Terus Sehingga Menjadi Sistemnya Berjalan Terus Menerus Dan Akan Berhenti Ketika Anda Matikan Program Contoh Sederhana Seperti Ini Contoh Yang Akan Mengulang Terus Dan Ini Akan Berhenti Ketika Anda Pas Menentukannya Menentukan Disini N Jadi Kalau N Anda Ganti Ganti Disini Misalkan Soalnya Ganti Terus Sama Anda Itu Jadi Misalkan N Per 2 Nah Gitu Ditambah 3 Ini Jawab Akan Lebih Sederhana Dibandingkan Dengan Soal Yang Tadi Di Atas Lalu Ini Akan Menemukan Fungsi Ini Dengan Cepat Jadi Jika Anda Masukkan Misalkan 20 20 Dibadi 2 Gitu Ya Ditambah 3 Maka Ini Ketemunya F10 F10 Ditambah 3 Kemudian Disini F10 Itu Berarti 10 Bagi 2 Berapa 5 Tambah 3 Ini Tambah 3 Ditambah 3 Lagi Yang Berikutnya Berarti Ini Berapa 5 Dibagi 2 Itu 2 Komak Berarti F2 Tambah Ini 6 F2 Tambah Jika Anda Masukkan Lagi Berarti F2 Per F2 Per 2 Tambah 6 Tambah 3 Maka Disini Menjadi F1 Tambah 9 Padahal F1 Berapa 6 9 Jadi Sekali Lagi Sangat Penting Pendefinisian Di awal Dalam Promogram Supaya Tidak Terjadi Kesalahan Maka Kalian Bisa Trial Enror Dari Program Yang Anda Buat Dan F30 Anda Bisa Coba Itu Contoh Bahwa Membuat Fungsi Itu Sembarang Itu Boleh Tapi Tidak Boleh Sembarangan Sehingga Fungsinya Akan Berjalan Sesuai Dengan Yang Anda Harap Ini Sebagai Tugas Anda Sebagai Mahasiswa Silahkan Kerjakan Soal Disini Lalu Anda Kumpulkan Pada LMS 4 Di Tugas Yang Akan Bapak Set Di Dalam Lembar Tugas Di Websitenya Gitu Ya LMS 4 Ini Ada 4 Soal Yang Tertama Adalah Berapa Banyaknya Bain yang Dibutuhkan Untuk Mengkodekan Data Yang Panjahnya 2021 Bit Kemudian Yang Kedua Berikut Diberikan Pendevisian Secara Rekursif Ini Fungsi Kombinasi Dimana Basis Rekursif N R akan Bernilai 0 Jika R Lebih Besar Daripada N Dan N Kurang Dari 0 Otomatis 0 Kemudian N sama Dengan R Bernilai 1 Kalian Tentukan Program Untuk Membuat Fungsi Di Atas Sehingga Output Yang Dihasilkan Berupa Segitiga Paskal Untuk N Sama Dengan 5 Silahkan Kalian Buat Dengan Menggunakan Kombinasi Kemudian Yang Kedua Yang Ketiga Anda Diberikan Sebuah Fungsi Yang Memetapkan 123456 Ke ABCD Seperti Matrix Di bawah Ini Tentukan Nilai F123 F Inverse Dari A B Sama F Inverse Dari Bapak Salah D Ini Harusnya Dari C Ini Ralat Dari C Kemudian Yang Keempat Misal Diberikan Fungsi Yang Memetapkan Dari Bilangan Asli Didefinisikan FN Itu Bernilai 0 Jika N 0 Dan Bernilai FN Min 1 Ditambah 2N Plus 1 Untuk N Lebih Besar Sama 1 Yang Ditanyakan F6 Ini Baik Ya Sampai Disini Dulu Untuk Pertemuan Hari Ini Ya Lebih Kurangnya Mohon maaf Dan Bapak Tidak Mengedit Kembali Ya Karena Entah Di Pembelajaran Secara Online Dengan Mahasiswa Akan Bapak Perbaiki Sebelumnya Lalu Saya Mengucapkan Terima Kasih Karena Referensi Yang Digunakan Seutamanya Buku Farinaldi Munir Salah Satu Basen Di IPB Menjadi Sumber Acuan Dalam Proses Pembelajaran Matematika Deskrip Dan Buku-buku Karangan Dari Yang Baik Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi